Dalam sebuah catatan di Kementerian Pertahanan Amerika, terdapat fakta data yang mengejutkan mereka, yang mereka baru sadari. Tersadar ketika perang di Ukraina terjadi. Kesadaran tersebut berhubungan dengan rare earth, mineral logam tanah jarang. Mineral tanah jarang adalah logam yang tidak terdapat di alam secara bebas. Namun, dari alam tadi, di proses pemurnian dan pemisahannya menggunakan teknik tinggi. Bukan hanya memakai alat pemurnian katalis atau sejenisnya. Ada proses temperatur tinggi sebelum proses lainnya dan panjang proses pemisahan material mineral tadi. Berita buruknya, Tiongkok sudah di depan dalam teknologi pemurnian logam dari mineral tanah jarang dibanding Amerika. Dari sisi militer, teknologi tinggi persenjataan seperti rudal, misil, radar, satelit, dan banyak lagi teknologi militer memerlukan logam tanah jarang. Mengapa Amerika terkejut? Karena 90% penghasil industri logam tanah jarang adalah Tiongkok. Bahan baku dunia, mulai dari bahan baku negara asal seperti Afrika, dan juga Indonesia. Yang di Afrika memang lemah pemahaman ilmu kelogamannya tadi. Misalnya, dalam pikiran pejabat di Afrika, disangka Tiongkok itu waktu mengangkut nikel, yang dapat cuma nikel doang. Kalau yang diangkut timah, ya yang dapat timah doang. Tidak ada litium, ada uranium, ada thorium ikut keangkut, tetapi dihargai nol, karena ketidaktahuan akan mineral ikutan lainnya. Di Afrika, sering terjadi seperti hal ini. Intinya, sekarang Tiongkok menguasai 90% logam tanah jarang, yang kebutuhan utamanya adalah untuk high-tech permesinan, digital teknologi, alat komunikasi medis, mesin pesawat terbang, dan banyak lagi kebutuhan yang dikuasai Tiongkok. Amerika hanya bisa memproduksi 10% kebutuhan tanah jarang dunia. Di sisi ini, logam tanah jarang, Tiongkok, pegang kendalinya. Mengapa di awal kalimat Kementerian Pertahanan Amerika kaget? Kaget ketika menyadari bahwa Rusia punya senjata, yaitu minyak dan gas sebagai alat tawar dengan Eropa dalam perang Ukraina. Dan Tiongkok bisa pakai alat tawar rare earth sebagai kunci mengalahkan atau perang melawan Amerika. Kita ke Taiwan sekarang. Ketika dialog di Singapura tentang pertahanan wilayah Indo-Pasifik baru-baru ini, Menteri Pertahanan Tiongkok mengatakan dengan lantang, yang mana belum pernah terjadi dalam sejarah Tiongkok. Para pejabat utamanya dari mulutnya mengatakan, perkataannya agresif dan ofensif, yaitu menyerang. Kalimatnya adalah kalau Taiwan menyatakan kemerdekaannya dan menyatakan lepas dirinya dari Tiongkok, Tiongkok akan serbu Taiwan. Sahabat, kita semua tahu Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok zaman Partai Komintang yang nasionalis di bawah Chiang Kai-shek yang bersih tegang dengan Partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1927 yang kemudian terjadi perang saudara di Tiongkok yang dimenangkan Partai Komunis Tiongkok di bawah Mocetung. Kemenangan tersebut membuat berdirinya negara Republik Rakyat Sina. 1 Oktober 1949. Chiang Kai-shek, pemimpin Partai Komintang, bergeser ke Pulau Formosa yang kemudian hari bernama Taiwan. Karena itu sesungguhnya hingga saat ini Taiwan itu belum negara. Taiwan secara niat sejak 1949 mereka berpisah memang berniat menyatukan kembali Tiongkok daratan di bawah partai nasionalis dan akan menumbangkan komunis Tiongkok. Itu cita-cita sampai saat ini di sisi Partai Komunis Tiongkok. Taiwan adalah Tiongkok yang harus diambil dan masuk ke Tiongkok komunis. Si Cingping, pemimpin Tiongkok saat ini sangat berambisi mengambil balik Taiwan. Karena itu, Taiwan kalau ingin merdeka menjadi negara bebas, menjadi negara yang independen, Tiongkok pasti serbu. Inilah mengapa Amerika mendukung Taiwan dan bermain api dengan si Cingping dengan kehadiran Pelosi. Menantang apakah Tiongkok serius akan mengambil Taiwan sebagai one country kembali? Atau kita tanya, mananya li si Cingping? Kata-kata akan menyerbu Taiwan apakah terbukti atau hanya kata-kata ancaman saja? Karena sejak saat pertemuan dialog di Singapura, Tiongkok drill gelar latihan di selat Taiwan sudah tiga kali dalam 12 bulan ini. Bahkan satu bulannya lalu sampai kelilingi Taiwan. Amerika pun di sisi lain mendekatkan armadanya ke Taiwan dan kapal induk Amerika dua kali melewati selat Taiwan yang memisahkan daratan Tiongkok dengan Taiwan. Lalu minggu lalu, Nancy Pelosi, ketua DPR-nya Amerika, salah satu agenda perjalanannya akan mendaratkan dirinya di Taiwan. Tiongkok ngamuk dan mengancam menembak jatuh pesawat Pelosi yang puncaknya. Biden bicara dengan si Cingping 2 jam 7 menit. Yang hasil pembicaranya cukup mengejutkan dunia dan membuat senang new mind dengan mengatakan Pelosi tidak jadi berangkat ke Taiwan. Ternyata tetap mendarat di Taiwan lewat jalur Filipina. Agaknya Amerika akan membuat Taiwan menjadi Ukraina kedua. Zelensky jadi boneka NATO dan Amerika memprovoke Rusia yang pada akhirnya dilayani oleh Rusia beneran. Memang Amerika yang punya mau dan didukung penuh senjatanya ke Ukraina. Buktinya, dana Amerika didukung penuh dan dukungan politik dunia sampai tekanan embargo dan sanksi ke Rusia diberikan. Memang semua itu Amerika punya mau, yaitu Amerika maunya perang. Sekarang di front line, dibuka Amerika. Pelosi mendarat adalah wujud Amerika membohongi Tiongkok setelah Biden dan Xi Jinping bicara panjang dan membuat Tiongkok percaya Pelosi tidak kesana sebagai bentuk dukungan politik Amerika ke Taiwan. Kata-kata itu ternyata hanya tipuan belaka oleh Amerika. Pelosi tetap mendarat dan ini tamparan di muka oleh Amerika kepada Tiongkok. Entah apa yang dibicarakan oleh para penasehat Biden yang pasti Tiongkok marah sekali pada Amerika. Ditipu dan ditantang. Beranikah Tiongkok action? Ini yang dikatakan New Mind senang, karena Amerika berani terbuka menantang Tiongkok. Hal yang sejak tahun 2019 Bosman katakan, awalnya perang dagang, akhirnya perang militer. Akankah terjadi? Apakah Tiongkok akan membuktikan Amerika bukan negara hebat lagi? Apakah Amerika takut dengan rare earth Tiongkok yang akan digunakan Tiongkok sebagai senjata seperti gas dan minyak Rusia terhadap Eropa? Melihat hal itu semua, inilah peluang buat Indonesia. Inilah masa Indonesia menyalip di tikungan untuk bisa sejajar atau melebihi Amerika dan Tiongkok. Strategi bernegara dan strategi luar negeri kita sebaiknya diubah. Ini peluang untuk Indonesia menjadi berdaulat. Hayo lakukan segera pak. Gue ngomong sampai kenceng ngotot gitu. Lupa pasti pada nggak nengar orang-orang di atas. Karena maunya tiga kali jabatnya. Nggak penting luar negeri itu. Yang penting nambah tiga tahun atau tiga periode. Walau harus kudeta konstitusi, nggak apa-apa. Begitu kan? Atau kita mainnya nanti, 2029. Ya Allah, lama bener ya. Jadi ingat kata-kata Pak Rizal Ramli nih. Memang dari awal ada operasi politik yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu, sampai tahun 70-an, di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan, atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi. Untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata, biangnya kudeta konstitusi ini, temannya Pandak sama teman saya, ya, Bang Lulut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Lulut Panjaitan. Selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh politiknya itu hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbok supaya bisa diperintahkan kiri-kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Lulut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Gorkar. Kalau saya masih dalem, di dalem biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana ini gini. Jangan, Mas. Novanto itu banyak masalah. Nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Lulut ngajak saya makan siang. Jangan, lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Bantuin apa? Lu bantu dong Lulut Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Gorkar. Dia bilang, gua kagak mau. Dia bilang, lu jauh politik lu ditemukan putih. Kita itu perlu orang bermasalah. Supaya kayak kebo, dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang, jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah gak bener kok. Tidak sama kita. Tapi kita memang teman lah bisa ngomong kayak gini. Sama sama aku, sama Panda, sama FND. Biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum. Yaitu pasien rawat luar dari KPK. Namanya Mohaimin Iskandar, namanya Jul, namanya Erlangga Hartato. Tiga-tiganya punya masalah hukum. Jadi mereka gampang diarahkan. Supaya dukung budeta konstitusi. Ambil peluang ini, ikuti Boss Man Tour 2023. Solo, Malang, Tangra, World 2 Billionaire. Selamat bergabung.